Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini Gusyakult Ketua Menteri Agama kita Dimana saat ini beliau Memberikan suatu keputusan Yang Menjadi polemik lagi Yang ternyata ini tentang Tawa Iklan Sebentar Menakbandingkan Aturan tua masjid dengan gonggongan anjing Jadi Gusyakult ini Menerbitkan surat edaran Mengatur penggunaan tua di masjid dan musola Ini Menimbulkan polemik Dan kritikan dari berbagai kalangan Soal aturan adzan Kita sudah terbitkan Surat edaran pengaturan Kita tidak melarang masjid Musola menggunakan tua Tidak Silahkan Karena itu Syiar Gama Islam Katanya di gedung daerah Provinsi Riau Meskipun begitu Ia minta suara-suara tua Diatur volumenya maksimal 100 desibel Selain itu Waktu penggunaan juga disesuaikan Di setiap waktu sebelum adzan Nah ini Jangan kencang-kencang 100 desibel maksimal Diatur kapan mereka bisa mulai gerak Gunakan speaker Sebelum dan setelah adzan Tidak ada pelarangan Jadi aman Ada puji-pujian Sebelum Setelah adzan Itu boleh Terus ada Ada Solawat Solatul Solatul Assalamualaikum Sebelum adzan Puji-pujian Bacaan surat-surat Itu boleh Katanya Kusyakut ini Sebenarnya yang menjadi polemik itu Ya karena Larangannya Namun niatnya bagus ini Ini loh Yang paling sederhana lagi Kalau kita hidup dalam satu komplek Misalnya Kiri, kanan, depan, belakang Peliharaan Jeng semua Misalnya Menggonggong dalam satu Dalam waktu bersamaan Kita ini terganggu Nggak? Artinya apa? Suara-suara ini Apapun suara itu Harus kita atur Supaya tidak jadi Gangguan Speaker di musyola masjid Silahkan dipakai Tetapi tolong diatur Agar tidak Ada yang terganggu Ini, ini loh Nah ini loh Karena kita tahu Misalnya ya Di daerah yang mayoritas muslim Hampir setiap 100-200 meter Itu ada musyola masjid Bayangkan kalau Kemudian Dalam waktu bersamaan Mereka menyalakan Toa bersamaan di atas Itu bukan lagi syiar Tapi gangguan buat sekitarnya Oke Saya sepakat ini Saya sepakat Terkait ini Saya sepakat Tolong Masjid-masjid Atau musyola-musyola Kalau zikir setelah sholat itu Jangan di speaker keluar Biarkan didengar oleh Internal aja Jangan di luar Karena ketika Zikir Setelah sholat itu Di speaker keluar Itu mengganggu Betul Karena ada Masjid itu bertetanggaan Atau musyola bertetanggaan Musyola satu ini Sedang Sholat Musyola sebelahnya Sudah Zikir Dan zikirnya pakai speaker luar Akhirnya mengganggu Orang yang masih sholat Musyola yang masih sholat Nah ini Jadi saya sepakat sekali Suara yang boleh di speaker Itu adalah Puji-pujian Yang menginfokan bahwa Belum komat Itu boleh di speaker Tapi ketika sudah sholat Tolong Ketika sholat Dan zikir setelah sholat Tolong Speaker internal aja Gak perlu eksternal Ini saya sepakat Sepakat Harusnya ini bukan Polemik Tapi Suatu hal yang bagus Ini diterapkan saya sepakat Terima kasih Sampai jumpa 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 selamat menikmati